Jelang Hari Raya Idul Fitri, produsen kue kering di Kabupaten Cumber, Jawa Timur, banjir pesanan. Pesanan meningkat hingga tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kue yang paling banyak diburu adalah kastengel dan nastar. Berkah Ramadan dan Idul Fitri dirasakan oleh produsen kue kering di Kabupaten Cumber. Salah satunya rumah produksi lelipar sel kukis di Jalan Majapahit, Kecamatan Kaliwates. Sejak Ramadan tiba, produsen kue ini banjir pesanan. Jumlah pesanan meningkat tiga kali lipat dibandingkan hari biasanya. Dalam sehari, seratus paket kue diproduksi dan habis terjual. Pesanan datang tidak hanya dari warga Jember, tapi juga dari luar kota. Pesanan paling banyak diminati adalah kue kastengel, nastar, pandan salju, dan wafer cookies. Selain dikonsumsi sendiri, kue ini akan digunakan untuk sajian lebaran. Untuk menambah daya tarik pembeli, kue dibungkus dengan ornamen unik dan cantik, sehingga cocok untuk oleh-oleh. Kami melakukan packing-packing yang lebih cantik ya. Jadi kita mempacking dengan kemasan yang lebih cantik gitu. Jadi mereka misalnya mau kasih yang kecil, kita ada dengan packing-packing yang tetap cantik dan harganya juga murah. Jadi semuanya terjangkau. Kita kebanyakan dari Jakarta, Surabaya, luar pulau juga ada, Jember pun banyak. Ramadhan dan Lebaran tahun ini menjadi momentum bagi Leli dan produsen kue lainnya untuk bangkit setelah terpuruk karena pandemi COVID-19.